Teman-teman, sebelum saya mulai, kita salawatan dulu yuk! Malam-malam, pergi ke Jakarta. Yang menjawab salam, nanti saya doakan besok masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Wassabihi ajamain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri. Dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Bandung dulu baru gedemak, senyum dulu baru disimak. Mana senyumnya coba? Segala puji bagi Allah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Yang maha penyayang, yang sayangnya tak pernah terbilang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kita masih bisa berkumpul, bertatap muka, dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, soalawat dan salam, kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad s.a.w. yang telah membawa peradaban manusia dari zaman Punta menuju zaman Toyota. Dari era Romawi menuju era Bapak Jokowi. Hadirin rahimah kemulah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Naura Naraswari Putri dari SD Muhammadiyah Purwaduning Ratan. Akan membawakan sebuah pidato yang bertema kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfiman dalam Quran Surat At-Tawbah ayat 119 yang berbunyi. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, Pertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang yang jujur. Salah satu ahlak yang menonjol dari Rasulullah adalah sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Sedangkan halaman kata dari sidik adalah kazab atau tusan. Mulai dari ucapan, tingkah laku, dan perbuatan, Serta ketetapan beliau menjadi sebuah dasar hukum dalam Islam. Cucur adalah ahlak terpuji yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Karena kejujuran beliau, maka dibeli gelar Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Cucur artinya mengatakan yang sebenarnya tidak berbohong atau berkata hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Akhlak jujur seperti Rasulullah tersebut harus dimiliki oleh muslim dan muslimah. Dimanapun dan kapanpun. Hidup tanpa jujur tidak akan tenang dan tidak akan dapat barokah dari Allah yang maha khufur. Orang yang jujur tentu hatinya akan tenang karena ia mengatakan yang sebenarnya. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Jujur harus kita terapkan dalam semua linik kehidupan. Jujur dalam hati, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Jika jujur dijaga, maka tidak akan ada hati yang terluka. Jika jujur dan jujur tinggi, maka tidak akan ada korupsi di negeri yang kita cintai. Betul apa betul? Allah akan membahas kejujuran dengan surga. Rasulullah bersabda. Hendaklah kalian semua bersikap jujur. Karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Bapak, bapak, ibu, ibu, teman-teman. Mau gak masuk surga? Kalau mau masuk surga, mari kita tanamkan sikap jujur pada diri kita. Jujur bukan hanya tentang tidak berbohong. Tetapi juga tentang berkata sesuai dengan fakta. Ketika kita jujur, maka orang lain akan percaya kepada kita. Dan dari situlah, jujur akan membawa kepada kebaikan. Lalu, kebaikan-kebaikan tersebut akan membawa kita menuju surganya. Bapak, ibu, dewan, juri, sebelum maris tutup, kita nyanyi bareng yuk. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Marilah temanku, jadi anak jujur. Menjadi anak jujur, pasti beruntung. Sekian yang dapat menarik sampaikan. Semoga bermanfaat. Santun dida kelapa, ketepat cender tua. Cekap semakin atur gua, sedaya lepat nyuman tanggapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.